Intro Baik adik-adik, kali ini pada soal ini diketahui adalah nilai x atau kita diminta menentukan nilai x yang memenuhi persamaan 2 pangkat x kali 8 pangkat x plus 2 sama dengan 64 kali 4 pangkat 3x adalah nah untuk menyelesaikan soal ini yang kita perlu ketahui adalah kita ingat sifat operasi pada bilangan berpangkat yaitu bilangan tentunya untuk bisa menggunakan sifat operasinya ini kita buat bilangan pokok yang sama jadi adik-adik disini perhatikan ini bilangan pokoknya 2, 8, 64, dan 4 untuk langkah yang pertama kita akan membuat supaya bilangan pokoknya itu sama dalam hal ini kita jadikan supaya bilangan pokoknya itu menjadi 2 langsung saja kita kerjakan disini kita tulis 2 pangkat x 2 pangkat x dikali 8 pangkat x plus 2 sama dengan 64 kali 4 pangkat 3x 2 pangkat x tetap kita tulis 2 pangkat x kemudian 8 kita ubah menjadi bentuk perpangkatan menjadi 2 pangkat 3 nah ini pangkatnya kita kurangi dulu x plus 2 sama dengan 64 juga kita bisa ubah menjadi bentuk perpangkatan 2 pangkat 6 dikali 4 kita ubah menjadi 2 pangkat 2 kemudian kali pangkatnya ini ada 3x selanjutnya kita masih menyelesaikan ini 2 pangkat x kali 2 pangkat 3 kali x plus 2 kita kalikan pangkatnya menjadi 3x plus 3 kali 2 hasilnya 6 sama dengan ini 2 pangkat 6 kali 3 pangkat maaf kali 2 pangkat 2 kali 3x itu hasilnya yaitu nah adik-adik disini bisa diperhatikan bilangan pokoknya sudah sama 2 2 2 2 sehingga kita bisa menggunakan sifat operasi yang lain yaitu A pangkat M kali A pangkat N menjadi A pangkat M plus N jadi untuk langkah yang selanjutnya bisa kita tulis bilangan pokoknya menjadi 1 jadi disini menjadi 2 pangkat x plus ya 3x plus 6 sama dengan 2 pangkat 6 plus 6x nah adik-adik disini bisa perhatikan bilangan pokoknya sudah sama bilangan pokoknya disini 2 dan disisi ruas kanan juga 2 jadi sekarang kita akan menyelesaikan pangkatnya saja next kita tulis pangkatnya disini ada x plus 3x plus 6 sama dengan 6 plus 6x hasilnya yaitu x tambah 3x yaitu 4x 4x plus 6 sama dengan 6 plus 6x kita jadikan 1 ruas untuk yang ada variable x nya menjadi 4x min 6x sama dengan ini 6 dikurangi 6 4x min 6x sama dengan min 2x sama dengan 6 dikurangi 6 yaitu 0 sehingga nilai x nya adalah 0 jadi nilai x yang memenuhi persamaan 2 pangkat x kali 8 pangkat x plus 2 sama dengan 64 kali 4 pangkat 3x yaitu jadi nilai x nya adalah 0 dan di pilihan ganda adalah pilihan jawaban yang A 0 7 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 Terima kasih telah menonton